Halo Teknolovers, Militer Israel melaporkan bahwa serina berbunyi di wilayah tengah Israel setelah sekitar 5 proyektil terdeteksi melintasi perbatasan dari Lebanon ke negara tersebut. Beberapa proyektil berhasil dicegat, sementara sisanya jatuh ke area terbuka. Militer Israel menambahkan bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan pada pedoman komando front dalam negeri terkait situasi ini. Dalam setelah serangan tersebut, kelompok Hisbullah dari Lebanon mengeluarkan pernyataan yang mengklet, bertanggung jawab atas operasi kelucuran misil yang menargetkan unit intelijen militer Israel di dekat Tel Aviv. Kelompok Hisbullah menembakkan retetan roket FID-4 ke arah Israel yang diklaim menargetkan markas salah satu-satuan paling rahasia militer Zionis yang dikenal sebagai unit 8200. Serangan yang berlangsung pada Senin malam ini memicu sirine yang merawung-raung di seluruh wilayah Israel, menandakan adanya ancaman yang mendekat. Militer Zionis mengaku telah mendeteksi sekitar 5 peluncuran roket yang melintas dari Lebanon ke wilayah Israel. Dalam pernyatannya, militer Zionis mengklaim bahwa beberapa roket tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan rudal mereka, yang dikenal sebagai Iron Dock. Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah Israel dari serangan roket dan proyektil. Dan selama ini telah terbukti efektif dalam mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh serangan lintas perbatasan. Namun, meskipun beberapa roket berhasil dicegat, militer melaporkan bahwa sisanya jatuh di area terbuka, mengurangi resiko kerugian jiwa dan kerusakan infrastruktur. Serangan ini menambah ketegangan di kawasan yang sudah terpengaruh oleh konflik berkepanjangan antara Israel dan berbagai kelompok militer, termasuk Hamas dan Hezbollah. Meskipun tidak ada laporan resmi mengenai korban jiwa akibat serangan tersebut, situasi di perbatasan Lebanon-Israel tetap dalam keadaan waspada. Pengamat internasional mengkhawatirkan bahwa insiden semacam ini dapat memicu ekskalasi yang lebih besar yang berpotensi melibatkan lebih banyak aktor dalam konflik. Dengan meningkatnya, frekuensi serangan lintas perbatasan baik Israel maupun Nisbollah tampaknya bersiap untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi militer yang lebih luas. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas internasional untuk terus mendorong dialog dan upaya diplomasi guna meredakan ketegangan yang ada dan mencari solusi damai bagi masalah yang telah lama membebani kawasan ini. Operasi peluncuran misil dilakukan di pangkalan Gelilot dari unit intelijen militer 8200 yang terletak di pinggiran Tel Aviv. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Hezbollah, dilansir oleh Reuters pada selasa 8 Oktober 2024. Panggalan Gelilot dikenal sebagai salah satu pusat operasi intelijen paling penting bagi militer Israel, sehingga serangan ini dianggap sebagai upaya serius untuk menargetkan kemampuan intelijen Israel. Sekedar diketahui, unit 8200 adalah unit intelijen militer terkemuka Israel. Unit ini berada di bawah Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dan bertanggung jawab untuk pengumpulan, analisis, dan pemprosesan informasi intelijen, terutama yang berkaitan dengan komunikasi dan sinyal elektronik. Unit 8200 dikenal sebagai otak dari banyak operasi intelijen Israel dan berperan penting dalam menjaga keamanan nasional. Anggota unit ini seringkali terdiri dari individu-individu dengan latar belakang teknis dan akademis yang kuat, termasuk lulusan bidang ilmu komputer dan teknik. Unit 8200 juga terkenal karena kontribusinya terhadap industri teknologi Israel. Dengan banyak mantan anggotanya yang beralih ke dunia startup dan inovasi teknologi setelah menyelesaikan layanan militer mereka, serangan ini menambah ketegangan di perbatasan antara Israel dan Lebanon, yang telah meningkat sejak konflik bersenjata antara Israel dan Hamas di Gaza kembali memanas. Situasi di Gaza yang saat ini dilanda pertempuran sengit turut mempengaruhi dinamika di perbatasan utara Israel. Yisbullah yang didukung oleh Iran telah berulang kali terlibat dalam serangan lintas perbatasan sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas dalam pertempuran di Gaza. Dalam konteks ini, Yisbullah berusaha menunjukkan solidaritas dengan kelompok-kelompok yang berjuang melawan Israel, sekaligus memperkuat posisinya di mata pendukungnya di dalam dan di luar negeri. Dukungan yang diberikan oleh Iran kepada Yisbullah juga merupakan faktor penting yang memperburuk situasi. Teheran seringkali menyalurkan bantuan militer dan finansial kepada Yisbullah, yang berpotensi meningkatkan kapasitas tempur kelompok ini. Seiring dengan itu, perkembangan dalam teknologi militer termasuk kemampuan peluncuran misil menambah kompleksitas ancaman yang dihadapi Israel. Situasi di wilayah perbatasan tersebut terus berkembang dengan kedua pihak saling bersiaga tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan ekskalasi lebih lanjut. Militer Israel telah meningkatkan langkah-langkah keamanan dan kesiapsiagaan, namun memperkuat pos-pos pertahanan dan meningkatkan patroli di area sensitif. Pendapatan tambahan pasukan dan peralatan militer di sepanjang perbatasan menjadi langkah strategis untuk melindungi warga sipil dan mencogah potensi serangan yang dapat mengancam stabilitas nasional. Pada pemimpin militer Israel dan Yisbullah menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk bertindak, mencerminkan ketegangan yang terus mengemuka di wilayah tersebut. Dalam pernyataan resmi, pihak militer Israel menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keamanan negara dan warganya, sambil tetap berupaya untuk menghindari konflik bersenjata yang lebih luas. Di sisi lain, Yisbullah juga menegaskan bahwa mereka akan terus melawan apa yang mereka anggap sebagai agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan Libanon. Di tingkat internasional, para pengamat khawatir bahwa jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, konflik bersenjata yang lebih luas dapat terjadi, yang akan memiliki dampak serius bagi keamanan regional dan global. Banyak negara serta organisasi internasional mendesak untuk melakukan dialog guna meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Lupaya diplomasi menjadi sangat penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan mengakhiri siklus kekerasan yang berkepanjangan di kawasan ini. Ketegangan antara Israel dan Yisbullah merupakan bagian dari konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, di mana berbagai kelompok militan berusaha memperluas pengaruh mereka dan menunjukkan solidaritas dengan pihak-pihak yang bertikai di Gaza. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara Israel dan Libanon, tetapi juga mempengaruhi stabilitas di seluruh kawasan yang telah lama menjadi sarang konflik dan ketegangan politik. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat serangan terbaru tersebut, namun potensi ekskalasi konflik antara Israel dan Yisbullah tetap tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Pihak militer Israel dan Yisbullah masing-masing berada dalam keadaan siaga tinggi dengan kesiapan untuk merespon setiap ancaman yang mungkin muncul. Dengan meningkatnya ketegangan ini, masyarakat sipil di kedua belah pihak menjadi semakin rentan terhadap dampak dari konflik. Rakyat di Libano dan Israel harus menghadapi resiko keamanan yang meningkat, termasuk serangan rudal dan serangan udara yang dapat mengancam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemimpin regional dan internasional untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan yang ada demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan ini. Terima kasih telah menonton!